Kisah Orang Kudus Hari ini, tanggal 31 Mei, Santa Perawan Maria mengunjungi Elisabeth. Ketika malaikat Gabriel membawa kabar gembira kepada Maria, ia menyampaikan juga kepada Maria peristiwa ilahi perkandungan Elisabeth. Malaikat Gabriel mengatakan bahwa Elisabeth sedang mengandung seorang anak laki-laki pada usia tuanya. Bayi laki-laki itu adalah Yohanes Pemandi, yang akan menjadi perintis jalan bagi Yesus, guru selamat yang dijanjikan oleh Allah. Maria segera bergegas ke pegunungan Judea, ke kota Karem, tempat tinggal Elisabeth dan Zacharias. Maria berangkat ke sana untuk melayani Elisabeth. Sebagai mana kata Injil, pertemuan itu merupakan suatu peristiwa kegembiraan baik bagi Elisabeth maupun anak yang dikandungnya. Dari mulut Elisabeth keluarlah kata-kata pujian ini. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Elisabeth juga menyebut Maria sebagai yang berbahagia karena Maria percaya akan sabda Tuhan yang disampaikan malaikat kepadanya. Maria tidak membantah kata-kata pujian Elisabeth. Sebaliknya, dalam serang ilahi dilihatnya Tuhan mau menyelamatkan bangsa-bangsa melalui rahimnya yang kudus. Bahwa dengan perantaraannya Tuhan mau datang ke tengah-tengah umatnya untuk menyelamatkan mereka. Bahwa Tuhan hendak menyerahkan bangsa-bangsa di bawah perlindungan rahim. Oleh karena itu, Maria segera menjawab kata-kata pujian Elisabeth dengan magnifikatnya. Jiwaku menguliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah. Juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Kira-kira Maria tinggal tiga bulan lamanya di rumah Elisabeth saudaranya. Dan menolongnya dalam urusan rumah tangga, menjongsong kelahiran anak yang dikandung Elisabeth. Setelah itu, Maria kembali ke Nazareth. Kakarla Channel